mungkin ini di posisi yang laguku lebih ke toxic relationship aja sih jadi kayak pingin masa happy-happy itu masih pingin gua kuas-kuasin dulu ternyata aku belum siap sama orang yang udah serius banget kayak gitu mungkin jadi akhirnya aku yang gak baik buat dia biasanya dia tau kayak oh mungkin pas gua dihubungan nanti gua gak mau lebih gini kedepannya nanti dihubungan gini jadi belajar kan jadi bener kalau gak mau jadi akhirnya ketemu sama orang yang pas gitu tapi belum kan belum juga kayak gapapa lah weh konsep baru nih gini dong go gini kan aku jadi kayak santai kecil kayak dirumah sendiri gitu kan ini betulnya bintang tamu siapa nih? ada Teh, dia bintang tamu kita kali ini tuh dia nyanyi juga, dia main series juga wuh oke oke berarti ini ya cewek-cewek wuh gitu ya yang nonton mungkin kayak aduh gak mau banget sih gitu iya deh aku tunggu dulu deh soh pete iya namat gini lah ya mau dipanggilin Teh yang tamunya iya dong, boleh dong oke iya dong oke bisa banget ya, lemet ya wuhh, udah laku wah Teh ini, Teh ini, teman-teman punya Teh halo hai hehehe sekuat hati yang gini gak tau kenapa ya, mungkin gue orang introvert jadi karena gue introvert, gue agak males sama keramean sebenernya selamat datang di Rumpita permisi semuanya aku duduk sini gak pengen permisi hehehe aku ambil bantel ya boleh, boleh, boleh santai aja loh oke oke iya mau jongkok, mau kapra boleh, boleh oke oke siapa ini, siapa? iiii teh bener-bener teh cakep, kan cowok iya bener-bener iya bener-bener nah Jorgy itu, nama lengkapnya Jorgy Rizky ada, bener gak? bener hahaha make sure dulu Teh, terlalu terlalu bener-bener kalo bener gak salah oke nah Jorgy itu baru aja, release single baru Teh beuh beuh mengalah 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 tetap salah ya ampun iya begitulah walaupun mengalah, tapi tetap salah ya ampun ya ampun oke terus, terus sedih ya oke terus apa mas? Jorgy ini, slide terguna-guna dia musik dia juga Apto nih Teh oke 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 wow apa aja tuh serius ada aku dari sini eh, bu ya aku dari sini tolong di cross check dulu aku coba cross check ujian nih hahaha yang pertama itu adalah live with my catos bener oke serigala bucin iya bener oke wow ada serigala bucin Aduh aku juga ngangkak Bener Melody Land Iya betul Terus ada IFA dari PS Oh aku tau, aku tau Aku juga ga nonton, aku juga ga nonton Aku juga ga nonton Maksudnya aku jangan ditanya gitu Nonton, nonton, nonton Oke terus Ini nih yang film horror pernah nih Perempuan bergaul merah Betul Iya itu bener Banyak ya Terus ada lagi nih Sebelum terjun jadi seorang actor dan penyanyi Dulu pernah jadi seorang model juga Oke Masa lalu ya ampun Oh masa lalu Dibahas ya Oke oke model Terus abis itu Sebelum ngobrol-ngobrol bareng Jodi Ternyata kan cuma sanya nih Ternyata kan cuma sanya berapa nih Jodi ini tuh dari pada Teteh Iya jadi aku kaya Teteh Berapa? Seiki ya Oh seiki ya? Oh sama oke 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 wow Nyanyi iya Acting iya Model iya Mau apalagi? Pengennya si koki juga Wah Bisa masak dong? Engga sih Engga sih Kayaknya dikit-dikit doang Bisa lah ya tapi Bisa lah Harus bisa deh lah gitu masak Apalagi kira-kira mau apalagi? Pengen jadi pelukis kalau bisa Semua nih? Pengen jadi pelari juga sih Apa? Pengen jadi pelari juga kalau pengen bisa Pengen jadi Banyak lah kalau bisa jadi semuanya Semuanya lah Wah keren-keren Tapi memang bener Selagi bisa mah kenapa enggak kan? Iya kan? Iya Kalau bisa susah kenapa yang gampang? Nah itu Setuju Setuju Oke Tadi Baru lu rilis lagu Yang judulnya Mengalah Tetap Salah Kenapa? Apakah rilet? Apakah emang Kehidupan anda ini emang Mengalah Apa gimana? Kayaknya ini semua orang pernah ngalamin kamu pun juga Kayaknya pernah mungkin Amu nggak tau ya kita nggak tau Mengalah tetap salah Ayo pernah nggak kira-kira Kayaknya sih pernah Cuman kayak Apa mau aku jelasin dulu ceritanya gimana? Oke Jelasin lah Jadi sepertinya Aduh Story time Apa tuh gimana? Nggak jadi ceritanya tuh waktu itu aku pernah Bentar aku mau ngulik masa lalu dulu nih bentar Oke Banyak kayaknya nih Enggak 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 Aduh Jordi Jadi ini nih Intinya Langsung intinya aja ya Ada panjang ceritanya panjang banget Boleh Aku sebagai Yang mengejar ini Oke Kita tuh aku di posisi yang Mungkin Kalo misalnya di lagunya kan emang udah hubungan ya Ceritanya udah hubungan Oke Abis itu Posisinya aku ini tuh selalu mengasih Yang effort lah Selalu ngurusin ceweknya gimana Dia tuh mau apa aku kasih Dia minta sesuatu aku kasih Enggak diminta pun aku kasih Kayak gitu loh Mungkin salah aku juga ya Kenapa? Aku punya kecintaan mungkin Oke Jadi akhirnya dianya Jadi mundur gitu Tapi Mungkin saat itu kita belum sadar kan Belum sadar tentang kecintaan kita Akhirnya ya Oke Jadi dengan semua effort yang udah aku lakuin Itu sama sekali gak dianggap Mungkin dia cintanya udah mulai luntur Atau dianya Kayaknya Gatau mungkin bermasalah juga kali ini Perempuan kali ini Bermasalah Bermasalah Kenapa nih? Gatau aku gak tau Oke oke Intinya seperti itu Sampai akhirnya Aku merasa gak dianggap Dan sepertinya Kita udahan aja deh Tapi kan di posisi itu Kadang-kadang dengan kita yang masih cinta banget Kita kan gak tau kan Gue kelarin apa enggak ya Karena kita takut akan yang terjadi juga Tapi itu juga takut Kalau kita tetep lanjutin Karena sama-sama capek lah Aku ini Kayak gitu Iya 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 Kamu gimana pernah ngelam itu ya mbak? Kayaknya pernah juga Oh Story time kak Gak gak dong Jangan sorry time dong Pernah juga Cuman Mungkin kayaknya Aku di posisi Iya kayaknya Perempuan Rata-rata gitu ya Aku gak 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 semuanya ya Iya oke 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 Mungkin gak semuanya memang Mungkin memang ada aja Iya betul Cuman Kayaknya kalau aku Gak sih Aku masih bingung Kenapa dia mundur Hmm Padahal kan maksudnya Berarti kak Jody udah Effort Udah ini Ya udah ngasih yang terbaik kan Hmm Mungkin ini di posisi yang Laguku Lebih ke toxic relationship Aja sih Jadi di posisi Kita Karena kan kita harus objective juga kan Mungkin di posisinya Aku yang emang udah ngasih cinta Di hubungan kan dimana-mana Hubungan harus setara doang Iya betul Tapi ternyata Aku doang yang effort nih Ceweknya ternyata Selalu nganggap aku salah Dan gak pernah nganggap aku ada deh Dengan apapun yang udah aku lakuin gitu Malah mungkin dia melihat Melirik orang lain Lebih daripada aku yang udah aku kasih Kayak gitu Atau gitu Sedih sih ya Karena maksudnya Kita udah berusaha Kita udah ngasih yang terbaik Tapi ternyata Malah gak dianggap Atau bisa dibilang Kayak Apa sih Iya kayak gitu Iya kan Padahal kita tuh udah yang Nunjukin nih gitu loh Kok Lu mana gitu Tapi giliran kitanya kayak Udah mulai Kayaknya aku Mudah deh Mudah deh Dianya malah ke narik lagi Ngerti gak? Pantesan makanya Judulnya Mengalah tetap saatnya Boleh nyanyin Iya dong Harus nyanyin dong Tunggu ini berarti Single keberapa? Ini single pertama aku Oh ini single pertama Iya karena aku bener-bener baru masuk Mulai dunia musik di Saat ini Oke Boleh-boleh Aku pengen denger dong Oke Refnya aja ya Iya refnya Refnya aja ya Oke Kau bilang aku tak peka Tapi kau tahu ku selalu ada Saat ku coba buatmu percaya Katamu cinta tak sekedar kata Sudah ku berikan segalanya Namun kau bilang tak bahagia Pergi salah Bertahan pun salah Mengalah ku tetap salah Ini pasti mamanya emang penyanyi juga ya? Bukan Kebetulan bukan Salah lagi Sosoan lagi Gakapa it's okay Papa? Bukan juga Hei terus ada dari mana? Demi Allah Bisa kali Enggak karena kita di keluarga tuh berusaha untuk yang Kalau bisa Orang tua Anaknya punya jejak sendiri gitu loh Jadi Ayahku apa Ibuku apa Demi apa sih Tapi gini Setahu aku tuh kalau misalnya anaknya emang udah bisa nyanyi Pasti dari orang tuanya ada gitu loh Ini gak sama sekali Bisa kayaknya bisa nyanyi Bisa sih bisa Mungkin dia gak fokuskan kali ya Iya Kalau bisa sih kayaknya bisa sih Ibuku aja tapi Betul kan Betul kan Oke Wow Oke Bagus banget ya ternyata Thank you loh Thank you Ini emang Apa bisa nyanyi Karena sendiri Atau misalnya les Atau apa Jadi dulu aku waktu Ini cerita sedikit lagi gak apa ya Ya gak apa-apa dong Di sini kan rumpitan Iya Udah 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 gak apa-apa Jangan marah Jangan marah Jadi kan gak apa-apa Mau panjang Mau Mau se Gimana paragraf Jadi waktu aku masih Aku tuh inget banget kayak waktu aku masih TK Aku tuh ikut padawan suara Aku gak tau kenapa ikut padawan suara Aku juga gak inget masa-masa itu kenapa Abis itu kayaknya mulai sering nyanyi Sampai akhirnya Tapi aku disaat itu belum sadar aku suka nyanyi ya Suka nyanyi Kayak baru di bate Kayak ada kegiatan nyanyi ya nyanyi aja Yaudah ya oke Paling mungkin lebih ke di toilet gitu Lagi mandi Kan semua orang pasti suka lah nyanyi di kamar mandi kan Iya bener Karena paling bagus gitu suaranya kan Bener setuju Sama Dan aku tuh baru sadar aku suka Kayak oh kayaknya aku bisa nyanyi nih Baru bisa doang ya Tapi belum kayak mengasah lagi Itu kayaknya di SMP Jadi waktu itu aku disuruh nyanyi Kayak ikut lomba Dipaksa sama kakak kelas Semua ikut nyanyi deh coba deh Dan itu dalam sekolah katolik kan Dan aku nyanyinya lagu katolik juga Tapi pada suka ternyata Walaupun kayak wah gitu Kenapa nih gitu kan Gak sadar soalnya kan Dan aku baru mulai latihan les vokal itu Dan keras sadaran kayak Kayaknya gue masih ngasah deh Ngasah oke Itu pas Kayaknya 2 tahun lalu deh Baru ya berarti ya Cuman aku pernah denger juga Ibu aku pernah bilang katanya Waktu TK Jadi kan kalo di TK tuh Semuanya ada tugas kan aku kan Tugas itu kayak Kita dikasih bantalan gitu Gak tau gimana Terus ada gambar Terus kita mesti kayak tusuk-tusukin gambarnya Akhirnya gambarnya bisa dirobek gitu loh Terus katanya Gurunya bilang ini Tau gak bu Anak ibu tuh ya gitu Kalo misalnya lagi ditugas Semuanya gak pedanding tuh bu Tiba-tiba saya denger kayak Ada yang kok ada yang Ada yang senang terus kayak Terus saya datengin satu-satu bu Ternyata Oh anak ibu dong Lagi senang dong Setiap lagi ngejain tugas Katanya gitu Oh dari kecil ya ternyata Wow Gak tau cuman ya Ya kan kalo kecil emang gak tau juga ya Betul Masih kecil gitu kan Gimana sih? Kecil Masih kecil Segini ya Oke berarti dari SMP Terus 2 tahun yang lalu baru les Les vokal iya Dan akhirnya Fokusin lah sekarang di Nyanyi Nyanyi iya Oke Berarti waktu awal terjun Ke dunia entertain itu Di umur berapa? Entertain tuh aku umur Ya aku lupa umur berapa Kayaknya 2019 Tapi Tapi di 2019 akhir Oke Itu aku baru Masuk apa namanya Sanggar Acting gitu malah gak salah ya Dan setelah 2020 Dimasuknya 2020 Baru ada Kayak masuk FTV coba FTV lagi FTV lagi FTV lagi Disitu kayaknya tempat aku nyoba Kayak memperbanyak jam terbang sih Kayaknya Walaupun sekarang pun masih ya Masih? Oke Harus banyak jam terbang tetep Oke Berarti 2019 baru ya? Ya berarti aku pikir tuh Acting tuh dari kecil Ternyata enggak ya? Oh enggak Dulu aku malu banget Oh Malu malu banget put Jadi waktu Kayak ada photoshoot aja Aku harus sama Kayak harus ngumpet di orang tua Ngerti gak sih? Karena kayak Ngerti kan? Ngerti kan? Ngerti banget Ngerti banget Sampai kayak Juri ayo itu enggak apa-apa Kayak Enggak masih gitu loh Masih kayak gitu Enggak Terus Sampai akhirnya Dan akhirnya Itu kalau gak salah foto buat alam sutra Kalau gak salah Kayak Dulu kan alam sutra kan enggak sih Kayak ada Papan-papan yang isinya untuk Ya pameran anak-anak gitu loh Nah abis itu Bahkan aku foto aja Ada modelnya Udah siapin modelnya Jadi ibadah aku jadi anaknya gitu loh Oh Oke Aku masih kayak bocil lah Masih bocil banget segini lah kayaknya Ya segini nih Enggak dong Enggak dong Gini Nah abis itu Bahkan sampai modelnya Mesti diganti sama orangtuaku He? Karena kalau gak aku gak berani Gak mau Oh my god Terus beneran Akhirnya diganti sampai Ganti sama modelnya itu lagi Oh abis itu ganti lagi Wow Oke Kalau untuk masalah mau Itu aku juga sama Gak bang Aku tuh dari Memang Semenjak apa nih ya Dari bayi kayaknya Oh wow Gak ada bayi gak ada bayi gak ada bayi Lebih lama dari bayi Berarti segini nih Iya Segini banget ini emang Enggak Aku tuh Emang dari kecil Bahkan SMP deh SMP sama Jadi Kita nih Tim yang disuruh-suruh Disuruh nyanyi Nah iya bener Disuruh inilah Lombor Ikut-ikutan disuruhinnya Dan sedangkan Kita yang pemalu Yang dimana Yaudah Kayak disuruh nyanyi Ngumpet ke bawah meja Pokoknya Setiap ada yang ke kelas Sumpah Ke kelas langsung Please Bilangin Putri gak masuk Oh Karena saking kayak Kenapa sih Orang Namanya juga pemalu ya Terus kayak disuruh-suruh Kayak pressure banget Iya Buat kita dulu itu pressure banget Iya Dek-dekannya tuh gak main-main Makanya Sampai akhirnya SMP tuh Sebelum lulus Disuruh lagi Disuruh lagi Dan disitu kayak Oh main-main nih Ya kenapa sih harus aku Jadi kayak Oh Oke lah Aku sampe nyiapin mental Itu nyiapin kayak Aduh Gimana nih Aku harus nyanyi di depan banyak orang Yang dimana Keluarga aku tuh Belum tau juga Kalau aku bisa nyanyi Oh Tapi kamu udah tau kan Apanya Kalau kamu tuh bisa nyanyi banget Oh udah Karena kan dari kecil tuh Pengen banget jadi penyanyi Kayak Pengen aja gitu Nah waktu SMP kayak Aduh Kayaknya Pengen deh Kayak Orang-orang tuh pengen tau deh Kayaknya Aku bisa nyanyi gitu Akhirnya pas selama SMP Kelas 1 Kelas 2 Disuruh masih gak mau Ikutan lomba Aku juga disitu kan Ex-school musik Gimana kan Itu bener-bener yang kayak Gak mau gak mau Akhirnya udah Pas sebelum lulus Disuruh Yaudah pensi Kira harus nyanyi Udah Udah siapin mental Siapin mental Tetap aja Nyanyi gak sih gini Eh aku juga gitu Aku juga gitu Aku juga gitu Banget tuh gini Waktu nyanyi Gimana 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 Tapi masih pada tepuk tangan Iya Makanya udah Berarti bagus Ya sebenernya Karena Karena ngeliat kita aja berani Ini pakai Jadi makanya ketimu tangan Paar it Suara gak Kedengeran Gimana 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 Loris pinginnya sih sebisa mungkin ya bisa doa-doanya sih cuman kan masalahnya kayak gini ya kerjaan apapun sih gak ada yang gampang gitu loh kalau misalkan orang bilang jadi nyanyi gampang, jadi aktor gampang, enggak gitu sama aja kayak orang kerja kantoran pun juga buat gua gak gampang gitu loh jadi kayak kalau misalkan aneh kan aku juga baru masuk nih kan di dunia musik dan itu butuh waktu juga gitu yaudah berarti aku harus fight disitu kalau misalkan yang aku udah bisa jalanin yang aku tetep bisa jalanin, jalanin gitu yang penting gimana cari nimbangin keduanya gitu tapi ini sih kayak gitu ya 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 Tuhan dengarkan oke oke kenapa udah siap ngomong? siap nih teh, ada apa lagi ada apa lagi, ada apa nih teh teh harus tau ada fakta-fakta tentang Jordi nih apa nih aku dapet bocoran fakta-fakta tentang Jordi yang pertama itu Jordi ini tuh ternyata fobia tempat yang sempit teh gimana lah oke fobia tempat sempit 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 terus ada cerita dikit nih pas shooting musik videonya dia yang singlenya itu dia panik karena harus masuk ke dalam box teh gue kesapa? ngapain? jadi ini lu langsung jawab fakta-fakta bener apa? ya bener kenapa? jadi gini tapi gini ya menurut aku kayaknya bukan tempat sempit yang kayak lorong kayaknya masih aman sih aku ya karena kan kita masih ada jalur nih jadi aman cuman kayak soalnya aku pernah dicerit aku pernah dulu kayaknya ini berasal dari sini kayak aku selalu nanya sama diri aku sendiri kayak kenapa ya aku-aku kalo misalnya ada tempat yang tertutup tuh kayak ada kesan mau gimana gitu loh gak tau gimana cuma sasai gitu lalu waktu masih kecil kakakku tuh tempat tidurnya setinggi gini lah pokoknya nih ya gini nah disini tuh ada kayak lemari gitu dibawahnya dan terus dibuka isinya tuh buku-buku tapi sempet waktu itu lagi kosong dan kakakku kan dulu jahil banget sama aku kan nah dan aku masih kecil bentuknya kecil banget dia bilang kita main-main deh main tempat tak umpet gitu terus gue kayak kenapa kah udah masuk aja deh seru kok seru gitu pokoknya aku inget banget nih omongnya gitu ya kan akhirnya aku masuk terus tidurin gak? tiduran 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 langsung bang! digituin dan itu langsung masukin dan gak dikeluarin kan sampe akhirnya nangis-nangis tapi hal kayak gitu kejadian mulu sampe lemariku juga ada yang bentuknya kotak gitu dibuka begini terus suruh masuk juga tapi kok iai aja yang sama anak kecil gitu tutup lagi pokoknya setiap ada ruangan kecil pasnya dimasukin kayak gitu sampe akhirnya aku pernah ngerasain pernah main game apa gitu waktu SD terus dikurung gitu dan aku sampe sesek nafas terus nangis sendiri gara-gara gak tau ya mungkin rasanya yang muncul lagi atau aku gak ngerti kayak gitu nah di pas shooting pas shooting tuh ada set dimana kan judulnya mengalami luar salah jadi dia tuh kayak si production house ini pengen nunjukin lewat metafora kalo misalkan si kotak ini yang aku akan masuk itu adalah kayak kalo aku tuh ngerasa terperangkap iya 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 jadi aku pergerakan aku untuk bergerak bebas itu dikit gitu loh jadi aku harus tunjukin di metafora itu nah jadi pas aku masuk tuh aku cuma kayak ini bener-bener masuk nih gitu terus aku bener-bener harusnya kayak masuk terus kayak ngerasain dulu gitu loh kayak gini-gini kayak gini-gini kayak oke in the feeling dulu biar kayak siap gitu loh kalo itu gue marah sih sama orangnya itu cuma kotak doang berarti ya kotak tapi ada bolongnya ada bolong depannya belakangnya sih tutup tapi masih aman lah gitu kayak masih aman aku pikir kayak box box masuk oh kalo kayak gitu marah sih aku mau siapa ya aku bakal marah sih berarti gak bisa ini dong kayak ada kan sekarang tuh kayak penginapan yang cuma kecil doang aku tuh kayak di box gitu berarti gak bisa dong agak susah agak susah sih kayak gitu aku kebalikannya aku lebih suka tempat sempit oh wow karena kayak bersyukur ya kamu kayaknya kayaknya gak suka lah tempat kayak gitu tapi nih kalo misalnya kita diliat dari ceritanya nih kayaknya trauma dari waktu kecil kayaknya kayak kebawah sampe sekarang lah rasanya kayak ada rasa kayak gitu ya iya ada gitu ya iya dan aku malah suka sempit kenapa? karena kayak aku kamar aja tuh bener-bener cuma sepetak gitu aja aku gak suka gede kenapa? karena kayak besar gini nih sendirian nih kayak serem banget oh gak bisa justru aku gak suka gede kayak gini iya ne iya iya karena aku maka justru aku gak bisa liat jadi kayak oh situ ada apa ada apa jadi kalo muncul ya keliatan gitu loh kalo kecil kan kayak ngeliat kebawah atau apa tapi gak enak kan gitu gak enak semua kayak jadi dia tuh ngerasa bener-bener sendiri udah kayak ening menikmati oh itu aku suka kalo gede-gede gitu terus ening beda ya beda ya beda ya beda 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 oke wow faktanya ternyata ada ya karena maksudnya aku belum belum nemu orang yang bener-bener kayak dia takut banget sempit gitu iya karena yang aku temuin tuh pasti kayak takut ketinggian tinggian takut gak? iya itu juga takut gini apa? iya itu main roller coaster gitu? oh itu enggak cuman kayak misalkan berdiri di railing railing mall aja railing mall itu aku gak gak suka ini apa? karena aku pasti kalo ngapain kayak gimana sih intrusive thoughts yang jatuh jatuh kayak gitu loh ya jangan doang lah iya iya maksudnya oke 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 tapi kayaknya sih untuk sekarang aku lagi berusaha untuk berusaha untuk kayak ruang tempat kecil itu masih aku bisa handle gitu dengan kayak pelan-pelan aku kayak rasain gitu aku aku liat sisi-sisinya aku pegang-pegang gitu baru aku kayak oke aku bisa familiar baru aku bisa masuk tapi kalo misalkan either dap gitu aku bakal langsung dap gitu lagi balik lagi ke awal kayaknya sih gitu ya ada lagi faktanya? ada lagi nih wow yang kedua nih Tem Jordi ini kalo ada acara pagi-pagi itu suka ngules katanya kenapa pagi-pagi malam ngules? semua orang kayaknya tiap pagi mules dah ini beda gak? ada yang enggak deh kayaknya aku pernah nemu oke beneran gak? beneran beda gitu beneran beda ya beneran beda ya aku kalo pagi gak bisa sama sekali aku harus banget jadi kenapa maksudnya ada acara doang atau emang enggak harus pokoknya tiap pagi sejam gitu nangkering harus harus pokoknya karena itu kayak itu kayak kayak ritual pagi dan kayak kenyamanan pagi yang harus dilakukan untuk menjalani hari-hari berikutnya kayak gitu ibaratnya kalo kalo misalnya ritual itu enggak gimana? bisa cranky seharian atau kayak biasanya tuh pernah gak lupa? gak mungkin lupa karena alarmnya ada sendiri jadi bisa gitu ya oke jadi ntar biasanya kayak di jalan deh atau kayak pagi-pagi berangkat berapa sih? mulai lagi dipanggil kayak gitu loh dan itu biasanya kalo lagi kayak gitu harus berkali-kali mohon maaf ya berkali-kali melakukannya gitu loh karena ibaratnya gak gak nyaman gitu jadi ya tiap pagi itu harus kayak gitu makanya kalo misalnya kayak tampil atau apa biar suara aku juga keluar atau apa itu harus itu dulu ritual itu dulu ritual dulu pagi-pagi kalo udah keluar tuh kayak beda ya oke gue siap kayak gitu loh rasanya kayak gitu oke kalo bahas mules kayak jorok ya jadi udah lah ya tapi kalo mules aku juga ada kalo aku kan tipe yang memang dari yang introvert ini tiba-tiba harus kayak nyanyi gitu ya acting apa-apa gitu itu pasti mules sebelum mulai kalo Kak Jori kan dari pagi harus gitu nah kalo aku pasti sebelum melakukan aktivitas itu itu pasti kayak wah aku juga itu sama kan berarti jadi dua-duanya jadi pagi harus kalo tetap lagi kalo dibengar makin didorong lagi kayak gitu jadi mulesnya makin jadi kayak metabolismenya agak terlalu lancar ya iya lancar banget keren wah pengen sih aku lancar gitu ya jangan sih gak enak kalau kadang-kadang udah ya udah bersyukur lah oke ada lagi ini yang terakhir nih oke tapi ini pas sekolah itu suka naik metromini kayak oke kenapa suka naik metromini kenapa gak pake mobil pribadi apa segala macem kayak gitu eh kenapa tuh gak sebenernya pingin sih maksudnya kayak pingin sih tapi ini kayaknya bukan karena kemauan kamu sendiri ya oke lebih ke jadi di SMA aku ini emang aku gak bakalan ngikut SMA nya apa emang emang kita kelas 1 ini gak boleh diantar jemput dengan orang tua tapi bukan dari bukan dari sekolahnya tapi dari dari kelasnya lah gitu ibaratnya nah jadi kita tuh harus kayak ibaratnya gini lo lo tuh laki lo mandiri lah belajarin mandiri lo kayak gitu ibaratnya jadi dan kalo misalkan kita ketahuan keliatan tuh ada yang dianterin itu bakal langsung dipanggil sama kelas gue gak tau diapain ya gitu intinya jadi tapi belum pernah dipanggil untungnya karena selalu akhirnya selalu naik metromini selalu apa jadi kalo misalkan pagipun kalo di sekolah itu kita gak boleh turun di depan sekolah harus jauh dikit kayak berapa radius baru kita jalan kaki sampai sekolah kayak gitu kalo pulang itu nah aku menaik metromini kalo pulang kalo pulang tuh aku harus jalan dulu ke daerah aku lupa sejulapan sama metromini berapa sih lupa julapan gue gak salah naik terus aku ke stasi ke naik stasiun apa KRL habis itu aku naik ke Pondok Ranji baru dari situ aku naik becak atau naik apa gitu baru nyampe rumah kayak gitu dipaksa mandiri oleh kakak kelas itu bagus itu buat film itu bagus buat film sinetrom sinetrom bagus betul tapi ada bagusnya juga buat diri kita sendiri ya maksudnya jadinya mandiri cuman bingungnya adalah ternyata bukan dari sekolah aneh tapi ya gak apa-apa lah ya udah berlalu juga udah berlalu jadi di nikmatin aja nikmatin tapi aku seneng sih ternyata kayak naik metrom ini seru kayak angin-aninan tiba-tiba lagi di metrom ini kok ada yang ketahuran kayak yaudah cuek aja gitu serem ya oke oke kayak gitu siap-siap siap-siap udah siap aja tuh udah siap nih dengan pertanyaan ter-random yang pernah kita tanya ini kita mau apa ngobrol random ini pasti aneh-aneh pertanyaan ini ada pertanyaan aneh yang aku siapin gue tanya sama Jorbi jadi harus dijawab ya udah sekarang jadi ikut-ikutan ya kita harus ikutan dulu tete yang lainnya sekarang kita ikut dijawab yang pertama mending tau kapan waktu kamu mati atau tau hal yang bikin kamu mati kenapa hal yang bikin kamu gue aku ulangin ya teh ya mending tau kapan waktu kamu mati atau tau hal yang bikin kamu mati ini putri yang jawab dua-dua oh berdua gak mau putri aja dua-dua dan alasannya kenapa kajarin dulu ah sweet gak sih sweet satu-dua sweet jepang satu-dua tiga ah bangun bangun jol jol aku lebih ah ini tanya susah banget ini gak pernah aku pikirin lagi nah terus di sini aja emang iya 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 hmm aku bakal lebih milih kayaknya tau kapan deh kenapa mati iya tau kapan karena kalo tau kenapa tuh kayak lebih menyerampan dibanding tau kapan sih kayaknya ya karena ya berarti kayak oke kalo misalkan kamu tuh meninggal karena kamu emang jiwanya baik jadi kamu dipanggil sama Allah gitu kayak wah itu kan yaudahlah gue udah siap tapi kalo misalkan kamu tuh bakal ketabrak kelintes gini kayak wah gue bakal kepikiran tiap hari tuh kayak kapan ini gue kelintes kapan kayak gitu loh wah jadi susah ya gak boleh ikut 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 ya kalau udah jawab aku jadi mikir lagi awalnya aku bakal jawab bisa tau mati kapan bisa tau kenapa matinya kenapa kapan kamu kapan iya awalnya cuman setelah dipikir-pikir kayaknya kenapa deh oh iya iya karena kayak gak dua-duanya iya bener iya bener karena ini pertanyaan iya bener 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 kenapa karena kita bisa tau kayak misalnya amit amit iya amit entah misalnya aku ya yang gampang aja deh keselew mati iya bener iya bener ya kalo misalnya di depannya pisau keselew jadi misalnya kayak gitu nah aku lebih baik kayak gitu karena kayak aku jadi was was lebih stress lebih hati-hati dan lebih kayak yaudah deh gak mau ngelakuin itu karena aku udah tau ya walaupun tiba-tiba nanti direncanain sama Allah iya kan itu kalo direncanain sama Allah iya kan kan kita tau bener kan kalo pertanyaannya kita tau kayak kejadiannya kayak gimana kayak kita mesti nanya selanjutnya ke dia deh kejadiannya gimana dimana sampe nih kita tau Allah bisa mengubah gimana nih hahaha gue tanya nih sama lo nih mau gak hahaha jadi gimana jadinya tau semua kan boleh tau semua oke kan ya aku itu oke oke tapi make sense iya kalo misalnya nih tau mati kapan ya berarti ya iya kan yang satunya tau mati kapan ternyata sama lo di hitungan tiga dua satu kita bener siap ayo emang kita bener siap hahaha nyaman yang pinjet deh nice nice next you next you jangan selakin dalam iya iya terima kasih next nih pertanyaannya kalo ada satu hari tanpa dosa apa aja yang bakal kamu lakuin satu hari tanpa dosa satu hari tanpa dosa satu hari tanpa dosa ngapain dosa kan banyak gantian dong gantian 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 dosa dosahan oke ini eksklusif hahaha ini gak ada yang tau dimanapun oke oke aku belum pernah ke club jadi aku mau ke club mau minum-minum oke kan satu hari dosa kan oke terus tungguh sholat seharian terus ini salah satu siawi jawabnya iya dong setuju dong oke terus apalagi yang aku belum ya yang dosa apalagi sih makan babi hah iya bener aku bener-bener kala sekali aku penasaran banget kalo ada satu hari itu gak ada dosa aku mau makan babi terus makan apalagi ya oh kotor banget itu seharian ya oh tapi kan ada dosa iya bener-bener kayaknya itu dulu itu karena bener-bener yang aku penasaran banget eh tapi gak mau ya jangan sampe kalau 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 iya kalau iya kalau ini cuman kalian aja ya oke oke ngelakuin apa aduh ee kayaknya kayaknya gak ngaruh deh deh kehidupan aku apa tuh apa tuh maksudnya gak ngaruh kayak kalo misalkan gak ada dosa terus aku karena buat aku kayaknya banyak dosa yang aku lakuin hahaha jadi kayak yaudah gitu iya jadi kayak maksudnya aku juga gak mungkin ngelakuin hal-hal yang sangat parah gitu iya tapi nih tapi nih kan ini kan sehari tanpa dosa bener-bener ya oke aku tau bunuh mantan hahaha setuju gak kepikiran lagi ya aku makanya kak jurnin jawab duluan jadi aku tapi jawaban kamu bagus banget loh aku langsung pikir kayak iya juga ya bisa kesitu pikiran dia aku yang pikiran putus soalnya karena aku belum pernah jadi kayak ada kesempatan hahaha kalau aku aku langsung kesitu sih langsung kayak ketemu eh gak bisa langsung aja biar dia enggak boleh enggak boleh enggak boleh langsung bunuh aja pokoknya tetep jangan sama menyakitkan banget ini masih baik ya kalau aku bakal menyakitin banget jadi aku siapa yang nyakitin kamu hahah dan gila dong, sebenernya gak ada jadi kalo aku jadi Kak Juri, aku suruh ngerasain dulu apa yang aku rasain sakitnya ngerti sih, tapi ini sih kayak gitu ya cuman kan ya gak apa-apa nih ada lagi gak? ini terakhir nih Nek apa hal paling aneh yang pernah kamu lakuin ketika lagi sendirian? apa hal paling aneh yang pernah kamu lakuin ketika sendirian? dijawab dong Kak Juri oh iya gantian saya yang duluan ya iya bener-bener kamu ini aneh wah banyak banget hal aneh yang aku lakuin oh jadi tuh ini sebenernya biasa aja sih cuman aku tuh ngomong sendiri sih ngomong sendiri? terus diem gitu enggak jadi jadi tuh aku kadang-kadang karena aku kan suka nonton, suka Ghibli Studios kan dan buat aku tuh lagu-lagunya mereka tuh enak jadi kayak aku selalu ngerasa kalo aku lagi sendiri dan iya lagi di dunia aku sendiri dan kayak aku lagi di I'm in a movie gitu aku lagi di film iya jadi kayak ngomong sendiri nonton anime? iya nonton anime iya iya makanya jadi kayak ngerasa kayak ngomong akan-akan kayak ngomong sendiri aja kayak karna sulhat sama diru sendiri tapi di ala-ala gue lagi di anime mereka gitu loh agaknya banget itu yo aneh mau hahaha aku pernah nonton anime ini tuh cuman iya seru ya udah terus nonton anime itu cuman Mumpung sendiri kan, pokoknya kayak gitu, sambil putar lagunya Ghibli biasanya, atau lagu-lagu yang bikin dunia aku tenang Jadi ibaratnya keanehan aku lakuin sendiri, jadi cuma aku yang tau dan buat aku, kayak gitu Kalau aku, halannya ya di kamar sendian, jujur kalau aku di kamar sendian tuh diem aja, nangis dia, nangis tidur Tapi kalau dulu ya, dulu masih belum tau apa itu masalah, apa itu cinta Masa-masa itu, tapi itu waktu SD, SD juga aku udah suka-sukaan Eh SD normal, pasti suka sebahar Soalnya cinta monyet kan Aku suka kamu deh, pacaran tuh kayak gitu kan Nah itu, pada zaman-zaman itu kayaknya kalah aneh kalau lagi sendiri, acting Oh itu gak aneh, itu keren banget Hidunya apa sih? Kalau aku kayak mikir sekarang gak aneh ya? Coba-coba, acting sih aja Enggak, 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 enggak Acting apa, enggak, 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 enggak Aku manik, aku manik Aku biasanya actingnya tuh kayak, karena dulu kan aku suka banget sama Kobi Junior. Jadi aku acting kayak lagi shooting sama Iqbal, sama semuanya gitu, kayak yaudah sambil berdiri masalahnya. Kayak depan ada kaca gede, jadi kayak yaudah sambil acting gitu. Kan tau kan jadinya ekspresi kita. Shooting bareng atau lagi jadi pacar Iqbal? Pacar dong. Jangan gitu dong. Ini gak aneh menurut Alfred, tapi buat kamu aneh mungkin. Tapi aku rasa ya semua orang yang suka cajar pada saatnya itu ngelakuin hal yang sama-sama kamu. Gimana sih? Kayaknya sih. Iya nanti semuanya pasti ngiming-ngiming kayak. Kita aneh gue. Iya kalian aneh. Aneh aneh gue tapi tetep gak apa. Kamu masih keren masih keren? Tapi kalo Kak Jordi tuh hampir mirip sama Njan, adik aku. Tapi kalo Njan itu lebih kayak kalo nonton tuh gak bisa diem. Jadi dia tuh ngomong-ngomong. Ngerti-ngerti. Jadi gue tau nih abis ini pasti gini. Nah gitu. Oh iya 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 iya. Tapi lebih aneh Kak Jordi. Apa nih? Lanjutnya lanjutnya. Oke Kak. Sekarang kita mau this or that. This or that, oke. Kak Jordi yang jawab. Aku yang ngasih. Jangan lihat situ dah. Jangan lihat sini. Bener-bener ya. Siap ya. Bagus. Yang pertama. Ya. Pilih nyanyi atau acting? Hmm. Haduh. Gak bisa. Di dunia ini ada dua pilihan. Ibu atau Bapak. Wah 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 wah. Kalo itu. Itu nih jahat sih kalo ini. Jahat banget nih. Gak ada pertanyaannya juga lah. Janyi atau acting? Ada manajemen gue lagi. Ayolah. Oke. Karena mungkin. Ini jawab cepet lah. Oh iya iya. Nyanyi. Kenapa? Ih. Kan acting. Eh kenapa? 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 Tadi katanya dua-duanya. Sekarang ini satu. Kan tadi. Ini disorder. Oh iya. Kenapa? Gak cepat nih. Kenapa nyanyi? Karena. Mungkin karena aku dari dulu udah nyanyi. Jadi. Aku merasa. Untuk melakukan nyanyi itu. Bukan hal yang. Terlalu susah. Buat aku. Karena acting tuh. Aku butuh. Effort yang lebih. Untuk aku mencapai suatu tahap. Dan suatu acting yang bagus. Untuk orang-orang liat gitu loh. Aku butuh less lagi. Butuh latihan lagi. Butuh apa. Tapi kalo nyanyi. Latihan dikit. Aku masih bisa lebih ngerti. Daripada acting. Oke. Lebih gampang lah ya bahasanya. Oke. Yang kedua. Pilih cewek extrovert. Atau introvert. Introvert. Untuk sekarang. Untuk segala introvert. Oh berarti sumber-sumber extrovert dong. Oh parah banget. Bukan lagi. Makanya kan. Aku sampe ditoksikin kan. Oke ngomong. Oke. Kalo kamu pilih apa? Aku. Aku milih. Wow. Aku bingung. Aku bingung. Aku bingung. Aku bingung. Aku milih. Sudah salah soalnya. Kayaknya aku butuh extrovert. Oh. Yes. Biar kayak. Aku nya kan diem nih. Jadi ada yang. Oh iya. Daripada sama-sama diem ya. Yes. Ngerti ngerti ngerti. Kalo sama-sama diem. Paling bener disini. Oh. Kayaknya kamu extrovert deh ternyata. Enggak. Hahaha. Karena. Sudah mengasah. Oh oke. Sudah mengasah harus menjadi extrovert di depan kamera. Betul, betul, betul. Dan itu penting guys. Yes. Oke lanjut. Lanjut. Agak panas ya. Oke. Pilih cewek yang pikni. Atau cewek yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Gak mungkin aku nyari yang pikni. Oke. Kok gak mungkin. Bisa. Bisa gedek sendiri aku soalnya. Oh oke. Jadi. Karena aku juga orang yang sangat self aware ya kayaknya. Terlalu kadang-kadang. Gak baik menurut aku. Jadi kalo ceweknya ini. Pikmi kan dia tuh aware banget. Bener. Terlalu aware tapi dia butuh validasi lagi. Bener. Bener. Wah bisa aku. Ini validasi. Pak gitu. Lu diem deh gitu. Lu diem deh. Gue capek ya dengernya gitu. Oke. Berarti cewek biasa-biasa aja. Iya. Karena pasti dia. Orangnya bakal disantai daripada orang kayak gitu. Bener. T ya. Selanjutnya. Hmm. 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 Pilih ngenalin cewek pas PDKT ke keluarga atau pas udah jadi pacar. Ya kan bisa aja. Maksudnya ngomongnya kayak ini temen aku. Sebenernya udah. Gak bisa lah. Gitu. Tapi orang tua gak tau. Gak bisa lah. Orang tua tuh harus. Yang bener lo. Ini temen atau apa. Pasal temen cewek ke rumah. Iya sih. Tapi untungnya orang tua ku yang santai gitu. Jadi dia kayak. Jadi jawabannya. Tetep-tetep yang. Jadian ya. Jadian-jadian. Terus jadian. Jadi kan main makan kayak kenalin. Ma yang pacar aku. Tapi kadang-kadang. Aku butuh. Kalo aku lebih prefer itu ya. Cuman kadang-kadang ternyata ibuku itu tipikal orang yang. Kayak aku lebih mesti tau dulu deh. Harus tau sebelum jadi. Harus tau sebelum jadi. Iya. Gue screening dulu deh. Ini pas anak-anak gue gimana nih. Kayak gimana nih. Tapi kalo orang tua pasti. Iya. Tapi maksudnya kayak. Masa gak curhat? Gak. Aku orangnya gak tipikal gak cerita. Oh. Aku gak suka. Aku gak suka cerita. Pantesan. Pantesan. Mohonnya dikenalin sebelum jadi ya. Harusnya tuh. Sebelum deket. Kenalin. Aku deket sama ini. Gimana mah. Aku gak suka cerita. Aku gak suka cerita. Karena aku belajar kayak. Ibuku juga sibuk banget kan orangnya. Ayakupun juga. Jadi aku diajar. Kayak ngerasa diajarin untuk kayak. Kalo udah ada hasilnya baru cerita. Kayak gitu. Kayak proses tuh kalo aku ceritain. Kayak. Karena belum tentu ada hasilnya. Dengan proses itu. Jadi ya udahlah hasilnya aja aku ceritain. Nanti. I see. Kat. Yang terakhir. Wadah. Mulai memanas nih lama pertanyaannya nih. Bener lagi. Pilih liburan bareng pacar. Atau liburan bareng keluarga. Iya. Kalo bisa dua-duanya gak mau dua-duanya. Pertanyaannya. Ini bener-bener ya. Ini bener-bener ya. Ini bener-bener ya. Ini bener-bener ya. Kayaknya lebih bareng. Keluarga sih. Sama pacar. Sama pacar. Gak, 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 gak. Ini mau ngecepat nih. Si Putri. Ayalah. Keluarga berarti? Keluarga. Kenapa? Karena kalo sama pacar itu sebenernya bisa. Kalo buat di case aku ya. Itu bisa jalan pas kapan aja. Bener. Bisa kayak pas lagi. Hari biasa. Apalagi kerja. Apalagi santai. Bisa ketemu. Teleponan apa. Sudah dong. Tapi maksudnya setengahnya kayak. Udah ada waktu. Pola titannya udah banyak. Udah banyak. Aku setuju. Keluarga aku ini kan lumayan. Jarang ketemu ya. Jadi. Biasanya. Sekali ketemu. Mendingan yaudah kita liburan deh. Jadi. Dan aku tau. Mereka semakin tua. Mereka yang butuh tuh anak. Gitu. Dan aku pengen ngasih mereka tuh. Oke. At least waktu lu sama anak lu. Gak pernah kehilangan di hidup loh. Kayak gitu loh. Nice. Nice. Oke. Kok mau dibijak gini sih? Ketemu deh Lina. Ini apa? Oke. 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 Udah boleh liat kan? Udah. 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 Udah nemu orang yang baik. Tapi kayaknya sekarang aku yang gak baik buat dia. Hah? Kenapa? Udah. 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 Kamu dulu. Gak kajar dulu. Gak kajar dulu. Oke. Kalau kita yang sesuai sama kata-kata yang udah dimu orang yang baik tapi kayaknya sekarang malah aku yang gak baik. Iya. Ngerasanya gak baik dan hidup. Kalo di posisi aku mungkin gini sih Hah, bisa kan? Jadi gini, mungkin ya kadang-kadang kita tuh kan dapet pasangan nih Namanya cinta kita ga pernah minta gitu loh Kita ga pernah minta cinta sama siapa kecuali kita tertarik sama penampilan Ya itu kita minta berarti gitu Tapi kalo misalnya kita tiba cinta dan klop ya udah itu yang kita dapet Dan yang kita dateng saat itu gitu Tapi mungkin bisa jadi posisi akunya nih Yang kayak dia sebenernya udah baik-baik banget Dia udah siap hubungan lama, tapi gue nya masih belum kelar masa kecil Jadi kayak masa happy-happy itu masih pengen gue puas-puasin dulu Ternyata aku belum siap sama orang yang udah serius banget Mungkin jadi akhirnya aku yang ga baik buat dia Karena ibaratnya kok ternyata gue masih pengen main ya Masih pengen ketemu orang lain Ga cuma sama lo doang kayak gitu Kan hubungan kan kayak gitu ya Kalo tepe, kalo mana tepe Itu pengalaman lagi? Aduh pengalaman kayak gitu Namun gue mungkin sedih banget pas kata-kata kayak gitu Iya Engga Aku nemu orang baik selama ini aku belum pernah nemu orang baik Oh malah? Oh iya iya Berarti kamu yang di awalnya Lakinya yang di akhirnya Iya Bener-bener sih Tapi kalo sekarang sih Orang baik aku hanya baik kok Aku hanya red flag kok Aku mengikuti Ya kadang-kadang kita ga sadar loh kita red flag Ya itu makanya justru kita butuh yang namanya deep talk dan komunikasi Betul Itu penting Iya kan di saat deep talk kayak Ada ga sih perilaku atau apa Atau apa yang buat Kamu ga suka Iya ga suka Atau ga baik Ga sesuai Iya bener Jadi Putri Delini sangat dewasa Ah betul Dewasa Dewasa Oke ada lagi? Satu lagi teh Oke Oke Yang ini ternyata bener kita perlu ngelewatin banyak patah hati dulu baru dapetin orang yang kita cinta lebih besar dibanding egonya Apakah betul? Kan kaget lagi Kan kaget lagi Berduaan tentang kuat ini Betul lagi Jujur kayak Iya Gimana putri Delini bijak? Gimana putri Delini bijak? Wih ga dong Hahaha Jadi gini Tapi maksudnya ini kan pengalaman ya Dan mungkin rata-rata semua orang juga setuju dengan kata-kata ini Kita tuh harus ngelewatin kenapa? Karena kita tuh biar dapet pelajaran dulu gitu loh Kita udah ngerasain hal itu semua Contoh diselingkuhin Ya kan Apaloh apapun itu yang buat kita sakit hati gitu Nah nanti tuh ujung-ujungnya, kenapa makanya ada lagu indah pada waktunya. Wow. Tau. Lagu gak kak saya? Betul, betul. Gak salah. Betul, jadi udah ngelewatin semua waset. Baru deh 6 orang yang bener-bener yang kita pengen. Terus kayak baik dan... Bener. Jadi kalau pun enggak. Iya bener-bener. Aku pernah diselingkuhin. Kak Jory pernah gak? Tiga kali. Mamam. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Kok bisa tiga kali? Itu pelajaran tuh pertama lho? Eh pelajaran kan biasanya tiga kali. Iya bener. Karena biasanya... Masa gak sadar? Iya berarti emang aku gak sadar-sadar. Iya demi apa sih? Lu sadar nunggu belum? Belum sih. Belum. Maksudnya berjalan aja deh. Aku gak pernah maksa. Jodoh ya itu tangan Tuhan selalu gitu. Tapi bener kata kamu. Ternyata bener kita belum menglewati banyak patah hati dulu baru dapetin orang yang kita cintanya besar daripada ego. Karena ibaratnya kalau buat aku ya. Kita butuh. Kayaknya lebih kebutuh. Sakit dulu, sakit dulu, sakit lagi. Sampai kita tuh... Ya capek banget. Sampai akhirnya kita kan di... Apa namanya? Punya batasnya masing-masing ya. Nah batasnya orang itu udah terkena nih. Biasanya dia tau kayak. Oh mungkin pas gue dihubungan nanti gue gak mau lebih gini. Kedepannya. Nanti dihubungan gue gini. Jadi belajar kan. Jadi bener kalau gak mau. Jadi akhirnya ketemu sama orang yang pas gitu. Tapi belum. Belum juga. Gak apa-apa lah. Yang penting kan sudah ada pelajaran. Kita udah lewatin kan. Pokoknya itu pelajaran paling mahal guys. Yes. Pelajar rekan itu. Setuju. Jadi sebenernya dari hari ini. Quads hari ini adalah. Nikmati aja. Nikmati aja. Kata Putri Darina. Bijang. Bijang. Oh. Ini tiba-tiba ada games lagi nih. Ini terakhir ya. Gamesnya banyak ya. Ini terakhir ya. Apa? Games kali ini tuh. Tebak siapa aku. Jadi Jordi sama Tete harus... Aku juga. Tete harus ikut dong. Tete harus ikut kan. Sekarang kita harus dikepan games. Aduh. Gak bisa lagi nih ya. Jadi. Gak bisa lagi nih ya. Sebagian sekali ini. Tete sama Jordi itu. Harus mengebat siapa yang punya suara. Ah. Demi apa? Iya. Terus? Wah si tau tuh. Hei. 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 Itu berat. Kamu lupain kan kalau itu. Bukan udah lupa. Iya. Jadi nanti aku bakal ngasih cuma satu pelu doang. Tentang orang yang ada di suara ini. Oke. Kalian harus menjawabnya secara berebut. Oke. Dan yang. Kita harus apa ini dong? Suara. Suara. Bell. Jawab di apa? Apa tuh? Bell. Oh Bell. Interupsi. Hah? Aksi. Gimana gimana ya? Apa ya? Kalau mau. Oke gitu. Kita bisa lihat. Aku nama aja deh. Putri Putri. Putri Putri. Jodi. Jodi. Oke. Habis itu nanti. Pemain yang paling banyak menjawab pertanyaan akan menjadi pemenangnya. Dapat apa? Motor. Boong banget. Motor-motoran. Oke kita mulai ya. Putri Putri. Belum. Belum. Tess. Belum juga mulai pertanyaan. Oke. Suara yang pertama ya Teh. Oke. Lagi ada di panggung. Kamu adalah milik publik. Kamu tugas kamu adalah menghibur. Ini suara siapa? Semua orang yang datang. Oh betul. Jauh-jauh lagi. Mama. Iqbal. Betul. Ih udah gue tau. Coba. Iqbal. Oh. Pantesan. Iya lah. Karena itu kan pacar kamu dulu. Iya. Aku ga tau. Oke. Yang kedua ya. Coba kalo misalkan ngomongnya kayak. Kamu siapa gitu. Aku ga tau. Siapa gitu. Aku ga tau. Oke. Yang kedua ya. Oke. Banyak banget emang yang bilang. Ini. Iya. Kamu tau. Aku nih. Kamu tau. Kamu tau. Ya Teh. Really. Betul. Ya bener. Kamu langsung mikir kayak. Siapa ini. Suara Caprilli. Caprilli sebenernya kayak gitu ya. Yuk. Ini terakhir ya Teh. Terakhir. Saya selalu melihat. Kebudayaan itu sebagai. JJ JJ. Saripati manusia Indonesia. Jennifer Lopez. Putri 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 putri. Enggak deh. Enggak sumpah. Siapa sih. Siapa sih. Siapa sih. Iya. Iya. JJ. Saya selalu melihat. Kebudayaan itu sebagai. Saripati manusia Indonesia. Putri putri putri. Enggak deh. Apa. Enggak sumpah. Siapa sih. Demi apa. Demi. Ini aktor kan. Iya. Hah. Siapa namanya. Siapa namanya. Ah. 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 Jor. Ciklu baru bisa. Gitu. Tadi kan gue tau itu. Artis. Lore Indonesia. Tadi gue kira. Gue kira. Gue bukan Jennifer Lopez. Bukan. Enggak. Siapa tau. Dia suara lagi seret. Oke. Itu jauh banget. Jauh banget. Iya. Itu rhymes tau. Jennifer Lopez. Reza Hardian. Ngerti gak. Ngerip. Gak. Ada lagi. Itu dia. Oke. Oh. Gimana sih. Ya kalo Iqbal. Ini bener-bener ya. Coba dikasih tau. Yang gue suka gitu. Iqbal. Iya. Aku bisa tau. Jangan salah aku. Gitu. Kamu nanya. Dilan dong. Itu Dilan ya. Bukan Iqbal. Oke guys. Itu dia. Ngobrol hari ini. Seru banget. Berarti. Apa nih. Sebelum kita closing. Dan. Apa yang. Kak Joni harapkan. Di tahun ini. Oke. Intinya. Aku sih cuman gak harap. Karena kan aku baru di dunia musik ya. Oke. Pasti. Tetep. Kamu kan juga duluan. Gak mungkin. Walaupun kamu lebih muda daripada aku. Bukan berarti aku gak batin dari kamu gitu. Pasti aku jadi kamu juga. Dan semoga orang-orang yang. Baru bisa mendengar aku itu. Bisa menerimaku dengan baik. Di masyarakat. Dan. Semua singgal-singgal aku bisa diterima juga. Dan. Semoga baik-baik semua. Semoga Indonesia menjadi lebih baik deh. Untuk kita bisa berkembang. Di bidang kita masing-masing. Kamu pun juga. Aku. Dan kalian semua juga. Disini. Itu sih harapan aku. Oke guys. Itu dia. Kak Jordi hari ini. Sekali lagi. Terima kasih. Sudah ketambun. Iya gak. Terima kasih juga loh Kak. Thank you juga. Kak lagi? Iya. Kan senior gue. Dinyanyi senior gak? Gak ada. Oke. Sudah ya. Itu dia. Terima kasih. Pokoknya sukses selalu. Bapak Jordi lagunya. Thank you. Jangan lupa di dengerin. Di semua platform music kan. MV nya udah ada. MV nya udah ada. MV nya udah ada. MV nya udah ada. So. Langsung di dengerin. Malah tetap salah guys. Yes. Selalu pernah ngalamin kan. Pernah. Yes. Relate pasti. Ya udah. Terima kasih yang udah nonton juga. Semoga suka. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Thank you. Thank you.